Intro Puskesmas Pembantu atau Pustu Kelurahan Jedabenglor Kecamatan Kedopok, Kota Pemolingo dipasangi banner bertulis dijual. Banner itu dipasang pada Senin malam 4 September 2023 oleh Artik Warita yang mengaku sebagai pemilik tanah. Dari pantauan Tadatudet TV di lapangan pada selasa siang 5 September 2023, banner itu masih terpasang pada tembok Pustu yang berlokasi di Jalan KH Abdul Hamid. Tulisannya tanah dan bangunan dijual dengan kontak yang tertera. Pemasangan banner itu dilakukan oleh Artik warga yang rumahnya berada di belakang Pustu Jerebenglor. Pustu itu diketahui dibangun sejak 1970-an dan sudah tidak beroperasi sejak tahun 2022. Saat ditemui di rumahnya, Artik mengaku sebagai pemilik tanah Pustu itu berdiri. Itu menjadi alasannya memasang banner dijual. Saat ditanya bukti kepemilikan, Artik menceritakan ada seseorang yang mencarinya. Orang itu disebutkan memaksa Artik. Kemudian Artik mengadu ke Kelurahan Jerebenglor karena khawatir tanahnya direbut. Pihak Kelurahan menurut Artik mengatakan jika Artik memiliki hubungan dengan Mulyo, maka tanah itu menjadi haknya. Sebab Mulyo adalah sesepuh keluarga Artik yang menjadi pewaris tanah berdirinya Pustu. Artik mengingatnya setelah datang suara yang ia sebut orang tuanya di dalam hatinya. Artik kemudian kembali ke Kelurahan dengan mencocokkan letersi bukti kepemilikan tanah yang ada di Kelurahan. Ternyata menurutnya cocok. Sebab tidak ada tindakan apapun dari Kelurahan, pada Senin Malam ia memutuskan untuk menjual tanah dan bangunan Pustu Jerebenglor itu. Artik juga mengaku telah bertanya kepada pihak yang ia sebut aparat kepolisian soal sah tidaknya letersi yang ia punya. Apabila tidak benar, ia akan mengundurkan diri sebagai pemilik. Tetapi kalau benar, ia akan terus maju. Ibu, apa benar jenengan yang masang bender? Iya, sungguh saya yang masang. Kalau orang lain tidak berani. Kenapa kok? Bukan haknya. Bukan haknya siapa, Ibu? Bukan haknya yang punya bukit, Mas. Berarti tanah itu miliknya jenengan? Iya, kalau bukan milik saya tidak berani masang itu, Ibu. Anu, mungkin bisa diceritakan kenapa tanah itu miliknya jenengan, Ibu? Dasarnya apa? Dasarnya. Ini begini. Dulu ada orang cari saya. Sebetulnya itu saya tidak tahu. Maksa-maksa sampai tiga hari ke desa saya. Takut diambil anak saya. Ternyata, Kelurahan bilang ke saya, Kalau Ibu Arti punya Mulyo, bilang gitu. Punya Ibu Arti, gitu. Kalau bukan tidak punya Mulyo, bukan punya Ibu Arti. Pulang saya. Ingat, ingat, ingat. Suaranya orang tua saya, Mbak. Lali lagi saya, sudah ingat ke desa. Ternyata cocok suaranya Mbak di hati saya, Ditonjokkan di letar C di desa. Betul ini? Betul. Iya. Terus, betul-betul-betul, ya betul sudah. Tidak merubah, tidak tahu di mana tempatnya, Tidak tahu saya. Dicocokkan, begini-begini. Tetap saya mengaku Mulyo. Memang Mulyo suaranya Mbak di saya. Tidak merubah. Tidak tahu di mana tempatnya, Tidak tahu. 7 tahun saya, Mbak. Ngurus itu. Akhirnya ada inisiatif pasang vendor itu, ya? Iya, Pak. Karena tidak ada reaksi dari pihak siapapun, tidak ada. Cuma saya sendiri, Kesana mentok, sudah tutup. Kesana mentok, tutup. Tutup buntu saya ini, Pak. Jadi terpaksa saya pasang banner itu. Sementara itu, lurah jerebenglor Mas Arik Fajeri mengatakan, pihak lurahan dan artik yang mengklaim kepemilikan tanah sama-sama memiliki letter C atas nama Mulyo. Secara hukum, tanah itu milik keluarga atas nama Mulyo. Mas Arik yang mengaku masih menjabat sebagai lurah baru tetap akan memanggil artik untuk bertanya mengenai kepemilikan tanah. Ia juga akan bertanya pada warga sekitar soal kebutuhan pelayanan kesehatan terhadap pustu jerebenglor. Pustu itu secara hukum ya. Secara hukum itu statusnya itu milik dari keluarga, apa-apa, rumpah. Siapa namanya itu? Pak Mulyo. Pak Mulyo. Ya, Pak Mulyo. Itu letter C-nya atas nama Pak Mulyo. Jadi, secara hukum ya diwariskan ke anak-anaknya. Itu secara hukumnya. Cuma belakangan ini ada klaim, klaim sepihak dari pihak yang klaim, ya itu yang akan menjadi pertanyaan kami. dasarnya apa? Cuma karena sudah terlanjur terjadi yang seperti itu, ya ini yang akan coba kami lembuk, kami apa namanya, kami panggil yang bersakutan. Sudah nanti itu terkait dengan kebutuhan dari warga sekitar pelayanan kesehatan. Untuk keindakan banner reklama itu bagaimana, Pak? Yang ada tulisannya dijual? Banner reklama itu, ya itu karena itu sudah kejadian itu di tutup ya. Ya, mereka mungkin punya dasar, itu saja. Cuma ini kami menunggu warga, warga teman-teman yang berkepentingan itu mengadu kami dalam kemasalahan ini. kalau itu ada warga yang dirugikan. Kalau saya yang langsung bergerak, itu kan yang bersangkutan juga warga kami. Jadi kami harus menunggu itu dulu, nanti kelanjutannya pasti akan kami berkepenting. Laporan Afi Wadha, Tadatudu TV, Propolingko. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.